Mari sama-sama nyatakan dengan sungguh. Dengan segenap hati. Sekali lagi kata-kata, angkat kedua tangan. Amin Tuhan, kami mau setia. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus. Benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Lebih dahsyat lagi menyembah Tuhan. Katakan sebab Kau besar, Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar. Permuatan Wajaib. Tidak ada sepertimu, Tuhan. Tidak ada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Permuatan Wajaib. Tidak ada sepertimu. Tidak ada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. berpata-Mu ajaib Tidak ada seperti yang kau 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 Tidak ada seperti-Mu Tidak ada seperti yang kau Tidak ada seperti-Mu Tidak ada seperti yang kau Alhamdulillah Engkau lah Allah yang besar, hebat, dan dasyat Yang mampu melakukan segala perkara Bahkan mampu untuk mengubah hidup kami ya Tuhan Mampu memberikan kekuatan, semangat kepada kami Untuk kami boleh berubah Kami telah menyatakan bahwa kami akan melayani Engkau dengan setia Dengan segenap jiwa dan raga kami Biarlah kata-kata kami ini dimeteraikan oleh Tuhan di dalam hidup kami Dan kami akan berjuang Tuhan untuk melakukannya Terima kasih Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam dunia ini Karena kami sedang dibentuk oleh Tuhan Agar supaya kami layak masuk ke dalam kerajaan sorga Terima kasih Mari Tuhan saat ini keurapi hambamu, sucikan dan kuduskan Sehingga saat ini hamba benar-benar layak disebut sebagai juru bicara Tuhan Yang akan menyampaikan kata-kata dari Tuhan Yang kami percaya akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami Memberikan semangat yang luar biasa kepada kami Untuk kami boleh berubah Dan bahkan menangkan hati kami, pikiran kami Sehingga kami bisa mampu untuk menguasai diri kami Terima kasih Tuhan Kami mau duduk diam Mendengarkan kau memberikan nasihat kepada kami Lewat firman Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang besar dan hebat Kami sudah berdoa Haleluya Amen Amen Haleluya Silahkan duduk saudaraku Shalom Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Puji Tuhan bisa ketemu lagi ya saudara ya Puji Tuhan Dua tahun lebih ya Bu ya Dua tahun lebih ya Dan saya bersyukur Ya saudara-saudara Dalam keadaan sehat Amen Bisa mengikuti ibadah tatap muka seperti ini Dan tetap saudara harus menjaga protokol kesehatan Ya tadi saya sudah tanya Ini semua mic-nya sudah bersih Jadi saudaraku karena kalau berbicara Ada maskernya kayaknya gak afdol Ya saudara Jadi saudaraku saya bersyukur Karena hari ini temanya bagus ya Dalam bulan November ini bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk Kebiasaan buruk Ada yang mengakibatkan dosa Ada juga kebiasaan buruk yang tidak mengakibatkan dosa Kebiasaan buruk yang tidak mengakibatkan dosa Salah satunya adalah apa saudaraku Ya dulu teman saya Sesama atlet Itu punya kebiasaan Korek-korek kuku Ya sampai Saudara Udi Apa ya Rusak semuanya loh Ya jadi saya cuma katakan kepada dia Kamu nanti Bisa penyakit Bisa penyakit Ya karena Banyak sekali Luka-luka gitu Saudara Dan itu Bukan atau tidak mengakibatkan dosa Tetapi Merusak tubuh Ya Itu kebiasaan buruk Ada juga Punya kebiasaan buruk Saudara Korek-korek keringa Terus dicium Terus korek-korek kuku Ada gak yang punya kebiasaan itu Gak sedikit loh Ya senengnya cium-cium yang bau-bau gitu Saudara ya Dan itu memang harus dirubah juga Ya Atau Sering upil-upil gini Ya kan kan itu gak sopan ya Saudara ya Jadi saudaraku Itulah kebiasaan-kebiasaan buruk Yang harus dihilangkan Namun ada kebiasaan buruk Saudaraku Yang mengakibatkan dosa Inilah yang Tuhan inginkan Untuk kita Rubah Atau kita buang Jadi saudara Ayat firman Tuhan yang akan Mendukung Apa yang akan kita bicarakan Saya ambil dari Satu Korintus pasal 6 Ayatnya ke 19 dan 20 Satu Korintus pasalnya ke 6 Ayatnya ke 19 dan 20 Satu Korintus pasal 6 Ayatnya ke 19 dan 20 Saya akan ajak undang saudara-saudara Untuk bangkit berdiri Kita menghormati firman Tuhan Saya undang saudara bangkit berdiri Kita akan membaca Dua ayat ini Saudara Tetapi Jika ada kata kamu Kita Rubah jadi saya Terutama di ayat yang ke 19 ini Ya saudaraku Kita akan rubah kata kamu Menjadi saya Bisa ya saudara ya Amin Kita baca Ayat 19 dan 20 Dari satu Korintus pasal 6 Jangan cepat-cepat Ya Bacanya Mantep Jadi saudara Udah denger Telinga kita Dengar Meskipun itu Kita ucapkan Saya percaya Ya ada kuasa Di dalam roh kudus Amin Dalam firman Tuhan Kita baca Satu Dua Tiga Atau Tidak tahukah Saya Bahwa Tupu saya Adalah Bait roh kudus Yang diam Di dalam saya Roh kudus Yang saya Peroleh dari Allah Dan bahwa Saya Bukan milik Saya sendiri Sebab Saya Telah dibeli Dari Harga Yang telah Lunas Dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuh Saya Amin Saudara Puji Tuhan Terima kasih Silahkan duduk Disini dengan jelas Dikatakan Bahwa Tubuh saya Tubuh saudara-saudara Dan saya Adalah Bait roh kudus Yang diam Di dalam kita Roh kudus Yang kita Peroleh Dari Allah Luar biasa Saudara Roh kudus Itu Adalah penolong Ya Amin Coba Dilihat Dari Injil Yohanes Injil Yohanes Pasalnya yang ke-16 Injil Yohanes Pasal 16 Kita buka Injil Yohanes Pasal yang ke-16 Sorry 14 14 Ayatnya Yang ke-26 Dan 27 Injil Yohanes Pasal yang E-14 Ayatnya ke-26 Dan 27 Kita baca bersama-sama Saudaraku Ayat 26 Dan 27 Dari Injil Yohanes Pasal 14 1 2 3 Tetapi Penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan Dan akan Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu Damai sejahteraku Kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Amin Saudara Jadi Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pertama-tama nih Saudara harus tahu Bahwa ketika Saudara menerima Tuhan Yesus Sebagai jurus selamat Tuhan Yesus Memberikan kepada kita Roh kudus Jadi Di dalam Saudara saat ini Ada roh kudus Roh kudus itulah Saudaraku Akan menolong Saudara dan saya Untuk bisa menghilangkan Kebiasaan-kebiasaan buruk Karena kalau dari diri sendiri Saya melihat Ya kebiasaan-kebiasaan itu Bisa menjadi semacam Bahasa Inggrisnya Addicted Kecanduan Ya itulah kebiasaan buruk yang sangat sulit Untuk bisa dihilangkan Contohnya Ya Saudaraku Yang paling enteng aja Sebetulnya enteng sih Tapi berat Untuk bisa dihilangkan Ya itu Merokok Merokok Saudara Ya jadi Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Merokok itu Merokok itu Merupakan kecanduan Ya Dan sulit untuk dihilangkan Sampai dengan saat ini Saudara Kita nih Di Klub Bulu Tangkis Saudara Anak-anak kecil itu sudah merokok Ya Dan Saudara Masih remaja-remaja Karena itu Kita sebagai Pembina Harus bisa Masuk ke situ Kita mungkin masuk juga Bahwa sekarang Generasi sekarang itu namanya Gen Z Betul ya Generasi Z Mereka punya dunia sendiri loh Ya Jadi saya katakan ini Bukan Saudara sebagai pelatih Ya kan Tapi sebagai orang tua Harus tahu ini Kita sekarang ini Yang anak-anak kecil ini Saudaraku Ya Itu ada di dalam Kumpulan Ya Namanya Generasi Z Yang punya dunia sendiri Saudara Dan luar biasa di situ Kita gak bisa ngawasin Makanya hati-hati Orang tua Harus bisa Bagaimana bisa melihat Atau Jangan melepas begitu saja Anak-anak ini Untuk Pegang HP terus Itu juga kebiasaan buruk loh Saudara Dari kecil Sudah dikasih tahu Ada jam-jamnya Ada Masaknya Gak boleh Dibiarkan Nah Orang-orang tua sekarang ini Seneng Cucu saya tuh umur 2 tahun lebih ya Itu tuh sudah ngerti loh buka Dan Saudaraku Kebiasaannya tuh apa orang tuanya ini Merasa Gak terganggu Jadi supaya gak mengganggu Tuh udah punya HP Apalagi udah usia 6 tahun Saudara Udah pinter lebih pinter dari saya Saya kalau gak apa-apa Minta tolong sama dia Saudara Jadi Saudaraku Ini berbahaya Ya Karena apa Karena di dalam HP itu Macem-macem Nanti lama-lama Orang tuanya Katanya orang tuanya Adalah itu HP itu Kalau apa-apa tuh Gak usah minta tolong mamanya Ya dia lihat HP aja Jadi Saudaraku Hati-hati Ya bukan merokok saja Tetapi ini loh Ya berbahaya Saudara Jadi Saudaraku Saya berdoa Berharap Supaya para orang tua Anak-anak Tuhan Ya yang ada roh kudus Memberikan arahan kepada anak-anak Amin Saudara Bahaya nih Ya Jadi Saudaraku dan anak-anak sekarang Gak bisa dikasih tahu Keras seperti dulu Atau apalagi dipukul Gak bisa Tapi saya yakin dan percaya Sejak anak-anak Anik kecil Orang tua Sudah memberikan arahan-arahan Firman Tuhan Karena saya yakin dan percaya Meskipun itu anak-anak Kadang-kadang ya Orang tua itu Mau ngomong tentang Firman Tuhan itu Takut anak-anak itu Gak mengerti Saya ingin kasih tahu Saudara Bahwa firman Tuhan Yang diberitakan kepada Anak-anak kecil Roh kudus bekerja Amin Saudara Pasti bisa dengar Dan berkuasa Maka dari itu Saudaraku Ya itu mengenai Bagaimana kebiasaan buruk Untuk membuka HP ini Ya jadi Lah gak usah anak-anak Orang tua-orang tuanya juga Udah kebiasaan ini Bahkan Ya Saudara Jadi apalagi WFH Apalagi yang mesti dilakukan Ya udah bangun tidur itu Bukan berdoa loh Bangun tidur itu Lihat HP Ya kan Jadi Saudaraku Itu kebiasaan Menurut saya kebiasaan buruk Karena apa Bukan apa-apa Menyita Menyita Pikiran dan hati Saudara Menyita Waktu Saudara Untuk kita Berhubungan dengan Tuhan Ya jadi Sekali lagi Ada waktunya Ya Gadget dan lain-lainnya Saudaraku Ada waktunya Saya Berpikir nih Apa bisa Saudara-saudara Menghilangkan kebiasaan itu Saya yakin Dan percaya Jika Saudara Tadi sudah kita Udah baca Ya bahwa tubuh kita Adalah baik Roh kudus Ya Jadi Roh kudus itu Diam di dalam kita Roh kudus itu Menolong Saudara Dan tadi kita udah baca Dari Yohanes Pasal 14 Ayat 26 Bahwa Roh kudus itu Bukan penolong saja Tetapi roh kudus juga Mengingatkan kepada kita Semua perkataan-perkataan Tuhan Semua firman Tuhan Yang sudah saudara dengar Dan saudara baca Itu oleh roh kudus Diingatkan kepada kita Jangan salah Firman Tuhan yang saudara baca Firman Tuhan yang saudara dengar Itu tidak akan pernah hilang Di sepanjang hidup kita Amen Tidak akan hilang loh Mungkin kita lupa Ya Ayat-ayatnya ditulis dimana tuh Lupa kita ini Tetapi gaungnya Suaranya Karena kita perkatakan Itu tidak akan pernah hilang Pada saat kita butuh Dan perlu Muncul Saudara Sekarang kebiasaan buruk Rokok Merokok Ya itu tidak mudah juga Saudara Ya meskipun Kita sweeping Ya setiap saat itu Di asrama-asrama Karena Karena di Saya sekarang ini Puji Tuhan menjadi ketua Di klub jaya raya Yang ada Grisha Poli Dan Apriani Itu Itu di bawah Pengawasan saya Saudara Puji Tuhan Ya puji Tuhan Saudara Udah nenek-nenek Bisa jadi ketua klub Saudara Yang besar Ya ada asramanya Wah ada sekolahnya Luar biasa Karena apa Karena janji Tuhan terjadi Kita nyimpang sedikit nih Saudaraku Janji Tuhan Tadi kita sudah ngolong Sudah terbukti kan Janji Tuhan Tidak akan pernah berubah Kita tadi Danyanya gitu Apa betul Saudara percaya Apa yang saudara Ucapkan tadi Dalam puji-pujian Bahwa Janji Tuhan itu Tidak berubah Itu tuh Saudara pertanyakan aja Diri sendiri Percaya enggak Janji Tuhan Tidak akan pernah berubah Bahwa dia akan menyertai Saudara-saudara Dan saya Sampai kesudahan Sampai akhir jaman Amen Kalau engkau tidak Menyimpang ke kanan Dan tidak menyimpang ke kiri Maka Engkau tidak akan pernah turun Selalu naik Engkau tidak pernah jadi ekor Selalu jadi kepala Dulu saya mikir Saudara Gimana ya Kalau enggak pernah turun Naik terus Capek deh Gitu hanya Tapi kan terjadi Firman Tuhan Itu membuktikan Kepada saya Bahwa itu bukan Omong kosong Ya firman Tuhan itu Seperti air Hujan dan salju Turun dari langit Engkau akan kembali Kesitu Melainkan apa Dia akan mengairi bumi Membuatnya subur Memberikan benih Kepada penabur Roti kepada orang Yang memakan Demikianlah Firman ku Yang keluar dari mulutku Tidak akan pernah kembali Kepadaku dengan sia-sia Tetapi dia akan Melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa Yang kusuruhkan Kepadanya Kata Tuhan Amin Saudara Tepuk tangan Untuk Tuhan Firman Tuhan Tidak akan pernah berubah Pasti Menyentuh Pasti akan memberikan Kekuatan Buat Saudara Berhasil Dalam apa yang kusuruhkan Ya kan Saudaraku Melaksanakan Apa yang kuperintahkan Kata Tuhan Jadi Saudara Itu yang terjadi Dalam hidup saya Dan pasti terjadi Pada hidup Saudara Juga lah Saudara Ya Dari mulai pemain Pelatih Pengurus Sekarang ketua Ya Yang membawahi Artit-artit yang luar biasa Yang sudah berprestasi Klub Jaya Raya itu Memegang rekord Memperoleh Medali emas Olimpiade yang terbanyak Ya Kita dapat Empat emas Di bawah kita tuh Ada klub Dua emas Yang lainnya satu emas Satu emas Dan yang klub-klub lain Enggak pernah dapat Medali emas Tapi Jaya Raya Tuhan berkati Dari mulai tahun 92 Susi Susanti Ya itu dari Jaya Raya Ya Lalu delapan tahun kemudian Tahun 2000 Saudara Chandra Wijaya Dan Tony Gunawan Dari Jaya Raya juga Juara Olimpiade Emas Lalu tahun 2008 Ya Markis Kido dengan Hendra Setiawan Dari Jaya Raya juga Dapat emas Olimpiade Lalu kemarin Saudaraku Grisha Poli Dengan Apriani Itu juga Dapat medali emas Dari Jaya Raya Empat medali emas Dan saya yakin Percaya Karena Pak Karena Tuhan Memberkati klub ini Amin Saya kok yakin ya Dimana Anak-anak Tuhan Bekerja Perusahaan Atau Atau company Atau apa saja Dimana saudara berada Pasti diberkati oleh Tuhan Itu keyakinan iman saya Saudara Sebetulnya Kalau yang terakhir itu Di tahun 2018 Kan kurun waktunya Delapan tahun Delapan tahun Gak tau Tuhan bisa berikan begitu Delapan tahun Delapan tahun Harusnya 2016 lalu Ya empat tahun yang lalu Harusnya dapat emas Tapi gagal Saya bertanya Tuhan Katanya gak pernah turun Selalu naik Saya sudah menjabat Jadi ketua harian itu Tahun 2014 Harusnya nih Kalau lihat waktu Kurun waktu 2016 dapat emas Ih Gagal Saya sampai Aduh Tuhan Giliran saya yang jadi ketua Kok gagal Tapi Tuhan baik Gak gagal Ya Lewat Gresyapoli Dan Apriani Empat tahun kemudian Artinya Kurun waktunya 12 tahun Jadi juara Gak mungkin Itu tuh saudaraku Gak ada yang pernah memikirkan Gresy dengan Apri Itu juara loh Saudara Tapi saya yakin Dan percaya Karena Tuhan ingin Membuktikan kepada saya Bahwa firman Tuhan itu Ya dan amin Gak pernah turun Selalu naik Berprestasi Amin saudara Saya bukan Ngagul-ngagulin diri saya Bukan Tapi saat ini Saya ingin Memberikan semangat Kepada saudara Dimanapun saudara Ditempatkan oleh Tuhan Lakukan semuanya Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Maka Tuhan Pasti memberkati Ceripa ya saudara Amin Tepuk tangan Untuk Tuhan Kita nyimpang dikit Tadi tuh Sekarang mengenai Rokok nih saudara Pengalaman Suami saya Juga begitu Ya Itu dulu tuh pernah Merokok itu Sampai Satu box itu ya Satu hari tuh Segitu loh Saudara Dan gak bisa lepas Tapi ketika kami Bertobat Ada firman ini muncul Ya dikasih tau oleh Bamba Tuhan Pembimbing Bahwa tubuh kita adalah Bait roh kudus Jadi harus dijaga Kita nih Tubuh kita Sudah bukan milik kita lagi Ya tetapi Miliknya Tuhan Amin Saudara Tadi kita udah nyanyinya Semangat banget kan Tubuh kita Ya Bukan milik kita lagi Dijaga baik-baik Namanya Bait roh kudus loh Saudara ku tempat Dimana orang tuh Menyembah Harusnya nih Tempat kita Menyembah Tuhan Bait Ya Jadi Saudara ku Kak abah Kalau orang Muslim yang lain Jadi saudara ku Kita baik roh kudus Harus dijaga Ya Memang sih Di Alkitab Gak ada tulisan Dilarang merokok Gak ada Yang ada dimana Pombensin Ya saudara Jadi saudara ku Dilarang merokok Ya Tapi sekali lagi Kalau kita merokok Artinya apa Kita merusak tubuh kita Nah itu yang Tuhan tidak suka Dan sejak Saat itu Suami saya membaca Atau mendengar Kupasan firman Tuhan ini Langsung berubah loh saudara Sama sekali Ya Gak merokok Sampai sama sekali Sampai dengan Tahun lalu meninggal Gak merokok Saudara Ya Jadi saudara ku Saya yakin dan percaya Ada roh kudus Di dalam kita Yang memberi kemampuan Kekuatan kepada kita Untuk bisa menghilangkan Kebiasaan buruk Amin saudara Lalu berikutnya apa Harus Dijauhi Apa ya Komunitas Ya Komunitas yang merokok Ya kenapa Karena biasanya Kalau melihat Orang Lalu Enak ya Terus kepengen gitu Saudara Jadi kebiasaan-kebiasaan itu Harus dihilangkan Dan pasti bisa hilang Kalau saudara-saudara Percaya Yakin Bahwa Tuhan Sudah Memberikan roh kudus Kepada kita Dan itu dikatakan Lunas dibayar Ya kan Terlalu lunas dibayar Dan dibayar Di atas kayu salib Ya Saudara Kita Saya Dimampukan Untuk menghilangkan Kebiasaan buruk Meskipun kadang gagal sih Ya tetapi Kita berusaha Untuk menghilangkan itu Dengan berdoa Dan percaya Yakin Berhasil Saya orangnya Temperamental Ya Jadi saudaraku Kalau kita membaca Di dalam Galatia Pasal yang kelima Ayat yang ke tujuh belas 16 dan 17 Dikatakan begini Maksudku Ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan Menuruti keinginan daging Ayat 17 Galatia pasal lima Pasal lima Galatia pasal lima Ayat 17 Sebab Keinginan daging Berlawanan dengan Keinginan roh Dan sebaliknya Keinginan roh juga Berlawanan dengan Keinginan daging Karena keduanya Bertentangan Sehingga kamu Setiap kali Tidak melakukan Apa yang kamu Kehendaki Keinginan daging Dengan keinginan roh Itu saling bertentangan Saudaraku Saling tarik menarik nih Sekarang tergantung Saudara Saudara mau mengikuti Yang mana nih Keinginan daging Kebiasaan buruk Atau keinginan roh Roh kudus Yang ada di dalam Saudara Bisa menerima itu Karena pengorbanan Tuhan yang dasyat Jadi saya selalu Dikuatkan oleh Apa Kejadian peristiwa Di taman Getsemani Bagaimana Tuhan itu Berjuang Saudara Untuk saudara-saudara Dan saya Supaya kita Diselamatkan Dimerdekakan Dari kebiasaan Dari kebiasaan-kebiasaan Buruk itu Di taman Getsemani Itu Tuhan Berjuang loh Saudara Bergumul hebat Sampai dia mengatakan Apa Hatiku sangat sedih Seperti mau mati Sangat sedih Kenapa Karena dia sudah tahu Bahwa beberapa jam Kedepan Dia akan mengalami Bagaimana dia Dilecehkan Bagaimana dia Dihajar Habis-habisan Saudara Yang berat itu Dilecehkan Dia adalah Raja Di atas segala raja Dia adalah Firman Tuhan Yang tidak ada Bandingannya Yang tidak terbantakan Dan dia menjadi manusia Dan dia dilecehkan Dibuka Jubahnya Dihajar Diludain mukanya Tapi dia tahan semuanya Dan di taman Getsemani Itulah Dia sudah tahu Membayangkan itu Dan sedih Bahkan takut Dan gentar Sampai mengeluarkan Keringat Seperti darah Dan dia berjuang Dan sempat juga Menyatakan Kalau boleh Lalukan Jawan ini Daripadaku Artinya apa? Artinya Dia sedih banget Dia membayangkan Ada ketakutan Ada kesedihan Seperti mau mati Sudara Ya Membayangkan Apa yang akan terjadi Tetapi Karena Membayangkan Sudara-sudara Dan saya Tereak-teriak Di neraka Timbul belas Kasian Dan kalimatnya Disambung Tapi jangan Kehendaku Bapak Biarlah Kehendakmu Saja yang jadi Sampai Tiga kali Loh Sudara Polak-balik Kalau boleh Lalukan Cawan ini Daripadaku Ya Bapak Dan dia Dia sambung Tapi jangan Kehendaku Biarlah Kehendakmu Saja yang jadi Sampai tiga kali Dan yang ketiga kalinya Lebih ngenes Kalau sekiranya Cawan ini Tidak mungkin Berlalu Kecuali aku Meminumnya Maka Biarlah Kehendak Tuhan Saja yang jadi Saya Sangat Tersentuh Dan benar-benar Merasa Diberkati Lewat Kejadian Peristiwa Di Taman Genselmani Yang membuat saya Memiliki kekuatan Untuk bisa merubah Kalau kita baca Di dalam Galatia Tadi Saudara Itu banyak tuh Keinginan daging Keinginan roh Saya akan membahas semua Karena gak cukup waktunya Tetapi Kebiasaan Untuk membalas Itu loh Ya Disitu dikatakan Keinginan daging itu Perselisihan Ya Tetapi Keinginan roh ada Ditulis Penguasaan diri Satu Korintus Pasal Sorry Galatia 5 Ayatnya yang Ke 22 19 Dan 22 Keinginan daging Dan keinginan roh Penguasaan diri Dan itu Tidak mudah Saudara Dan ketika kita Menguasai diri Seolah-olah Kita tuh sedang Berjuang nih Sedang bertanding nih Saudara Keinginan Mematakan Keinginan daging itu Dengan apa Menguasai diri Disakiti hati kita Saudara Ada pengampunan Firman Tuhan muncul Jangan dikalahkan oleh Kejahatan Kalahkan kejahatan Dengan kebaikan Amin Loh muncul gitu Saudaraku Saya lupa juga Ayatnya ditulis dimana Ya kan Tapi muncul kan Karena sudah pernah dengar Sudah pernah baca Jangan mau dikalahkan oleh Kejahatan Kalahkan kejahatan Dengan kebaikan Loh saya sedang mengalami nih Saudaraku Ya Merasa disakiti Merasa Katanya kecewa sama saya Uh Saya sudah Sudah menyusun kalimat Kata-kata nih Kalau ketemu Saya akan ngomong gitu Uh Kata-katanya hebat Sebelum bertobat Saudaraku Uduh saya paling pinter Nyakitin hati orang Apalagi kalau disakiti Tersinggung Uh Saudara Kalau bisa Sepuluh kali lipat Lebih jahat gitu kan Paling pinter ini Mulut ini Saudaraku Jadi saudaraku Saudar Susun kata-kata Kalau ketemu nih Breng Gitu ya kan Jadi saudaraku Tapi ada Rauh kudus kan Dan saya belajar begini Kalau sedang marah Sedang tersinggung Dan lain-lainnya Jangan ketemu dulu Sama orangnya Kalau ketemu dulu Sama orangnya nih Langsung breng Gak bisa menguasai diri Tapi firman Tuhan muncul Diam Tenang Supaya engkau bisa berdoa Itu senjata saya Jadi saya gak akan ketemu dulu Saya diam dulu Dan tenang dulu Dan berdoa Dan ketika berdoa Kan yakin lagi Percaya juga Firman Tuhan Gak pernah gagal Firman Tuhan Pasti terjadi Engkau panggil nama ku Aku hadir Amin Ketika berdoa Kita panggil nama Tuhan Tuhan hadir Dan ketika Tuhan hadir Saya yakin dan percaya loh Ada kekuatan Kemampuan Untuk berjuang Bertanding Berlomba Dalam perlombaan Yang diwajibkan Saudara Dan saya Ditaruh di arena Kehidupan ini Untuk berjuang Memperjuangkan apa? Memperjuangkan Firman Tuhan Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan Kalahkan kejahatan dengan Kebaikan Orang yang memfitnah kamu Kamu harus baik sama dia Dan itu kan gak mudah Saudara Apalagi di-share Sudara Benar-benar gak tahan Saudara Tapi bersyukur Kembali lagi Firman Tuhan itu muncul Keinginan daging Perselisian Permusuhan Iri hati Egois Itu terjadi Saudara-saudara Dan saya Sebelum menerima Tuhan Yesus Sebagai juruselamat Sebelum ada roh kudus Gak mampu lah Gak mampu saudara Tapi bersyukur Roh kudus itu Memampukan kita Untuk bisa memenangkan Setiap pertandingan-pertandingan Iman Dan kita keluar Sebagai pemenang Amen Tepuk tangan untuk Tuhan Mampu Saudara Ya Sambil nangis sih Ya kan Saudara ku Di-share kemana-mana Uduh Saya sudah siap nih Wah hajar juga nih Ya kan Saudara Ya tapi Tuhan ingin Supaya saya minta maaf Lucu gak Saya gak salah Harus minta maaf Damai Ya Perselisian Kata keinginan daging Itu perselisian Ya tapi keinginan roh itu Damai sejahtera Amin saudara Damai Ya harus berdamai Dalam perjalanan menuju Ke satu tempat Kita sudah janjian Saya nangis loh Dalam perjalanan Saya nangis Kenapa Karena kita sesama Hamba Tuhan Dan dia lebih muda Memfitnah saya Oh luar biasa Sakitnya luar biasa Dan saudara ku Saya harus minta maaf Sama dia Dalam perjalanan nangis Saya setir sendiri Saat itu Saya protes sama Tuhan Tuhan Kita sama-sama Hamba Tuhan Dan dia lebih muda lagi Harusnya Tuhan Jangan bicara sama saya dong Bicara sama dia Supaya dia yang minta maaf Sama saya Gitu kan saudara Ya itulah Itu tuh Pergumulan Nangis kita Saudara Ya Tapi jalan terus Jalan terus Ketemu Baru mau nerangin Kita Saya Saat hari ini Saya mau Menerangkan Baru ngomong gitu Langsung dia Langsung ngomong lagi Saudara Aduh Itu benar-benar Saya lihat ini ada asbak Disitu ya kan Saudara Sudah mikir Gue ambilnya asbak Gue hajar juga nih Gitu ya Jadi saudara Ya Itu kan Kedagingan kita Ya Kepengennya begitu loh Tapi boro-boro Ngambil asbak itu Saudara Ngomong aja Udah gak bisa Gak bisa Ya Akhirnya Saya gak tahan Stop 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 Udah Kita ketemu lain kali aja Saya gak mampu Jadi saya jauhin aja Saya keluar Saya pulang Di mobil Saya nangis Nangis Saudara ku Protes lagi sama Tuhan Tuhan udah tau kan Bakal begitu kejadiannya Tapi masih maksa saya loh Malu saya Karena dia ngomong itu Di depan banyak orang Karena kita ketemu di sebuah Di lobby hotel Ngomongnya keras Dia bawa Apa namanya Pereman-pereman Saudara Itu Dipermalukan Saudara ku Jadi Tuhan tau kan Tuhan Bahwa akan terjadi seperti itu Tapi maksa saya loh Kenapa begitu Ya Dan suara Tuhan muncul kan Kalau ketemu Semuanya langsung clear Dan dia baik Ya Itu kamu bukan berjuang Sekarang saya mau nanya Masih bisa gak Memaafkan mengampuni Kalahkan kejahatan Dengan kebaikan Bisa Masih bisa gak Nangis lagi saya Jadi saudara ku Gak gampang Ya Saya nak Aduh tuh Tuhan Bagaimana bisa begitu Tapi itu suara Tuhan Suara roh kudus Saya yakin Ya dan memampukan saya Satu saat Mertuanya meninggal Saya pergi ke kuburan Saudara ku Ya Saya mau Sapa dia lah Gitu ya saudara Dan saudara ku Begitu saya Parkir Puji Tuhan Masih ada istrinya Dan udah-udah selesai Karena saya Nyasar kemana-mana tuh Ya kan Mana situ Kuburan mana Ya lupa saya Mungkin ada Ciraca Siapa-apa Jadi setelah Saya terlambat Dan ada istrinya Istrinya puji Tuhan Baik Tapi suaminya Begitu lihat saya Melengos Saudara Waduh Berkali-kali Tapi puji Tuhan Sekarang sudah clear Amin saudara Jadi saudara ku Tidak mudah Kebiasaan Untuk Apa ya Counter Ya kan Kalau tinjukkan Di counter gitu Tampar pipi kiri Hajar Pipi kanan Balas dong Saudara Bagaimana mungkin Tampar pipi kiri Kanannya dong Waduh Enggak saudara Ya kan Saya ingat itu Kita dulu punya sahabat Adrianus Tarore Ya kan Itu petinju Bertobat Dia dengar firman itu Dia bilang gini Wah betanya Betanya Sing bisa Begitu Saya gak bisa lah Begitu Kita ditinju Zep kanan masuk Counter aja Sekiri Counter kanan Gitu katanya Harus Harus balas Jadi saudara ku Maksud saya Adalah bagaimana Kita bisa Menghilangkan Kebiasaan buruk Itu Itu yang paling Parah loh Saudara Selalu counter Membalas kejahatan Dengan kejahatan Ya Saudara Saya yakin dan percaya Rok kudus Akan memampukan kita Amin Saudara Tubuh kita Adalah baik Rok kudus Ya Rok kudus yang diam Di dalam kita Rok kudus yang Dianugerahkan Kepada kita Ada di dalam kita Sehingga Tubuh kita Sudah bukan milik kita lagi Tetapi miliknya Tuhan Ya Melayani dengan setia Melakukan firman Tuhan Dengan taat Saudara ku Saya percaya Kita hidup di dunia ini Sedang dibentuk oleh Tuhan Ya Lewat pergumulan-pergumulan Gak mungkin kita dibentuk Semuanya oke-oke saja Ya Suami baik Ya kan Minta apa saja dikasih Puji Tuhan Ya Istri luar biasa Gak pernah protes Anak-anak hebat Dasyat Ya kan Teman kerja juga luar biasa Saudara seiman Gak pernah nyinggung Terus kapan saudara berjuang Tuhan izinkan terjadi Hal-hal yang luar biasa Dalam hidup kita Supaya kita Berjuang loh Ya Jadi saudara ku termasuk Saudara-saudara seiman Kadang tersinggung Atau Gembalanya Atau pendetanya nyinggung Terus pindah Nah Saya kasih tau Jangan pindah Pindah gereja Karena tersinggung Ya Jangan pindah Karena itu sudah menjadi doa saya Tuhan tolong Kalau ada jemaat yang pindah gereja Karena tersinggung Tuhan tolonglah Nanti di gereja yang baru tuh Tersinggungnya lebih hebat aja Gitu ya kan Supaya gak Gak pindah gitu loh Janganlah saudara Kenapa Karena Tuhan izinkan itu terjadi Ketika saya Dalam keadaan yang Ters Marah sekali itu Tuhan ingatkan kepada saya Peristiwa di Mesir Ketika saudara-saudara Yusuf Hadir Ya Saudaraku Sudah ketakutan Keluarganya Saudara-saudaranya Kenapa? Karena saudara-saudaranya Itulah yang menjual Yusuf Semuanya baca doang Sudah tau ya Peristiwa Yusuf Yang menjual Yusuf Menjadi budak Ya Gede banget tuh kesalahannya Bahkan Ada rencana membunuh tadinya Tapi oleh kakak yang tertua Dihindarkan Ya Ruben Akhirnya apa saudaraku? Akhirnya Yusuf menjadi hebat Di Mesir Saudara-saudaranya datang Untuk minta tolong Tapi ketakutan Takut dihukum Karena apa? Karena pasti harusnya dihukum Tapi Kata-kata Yusuf itu Secara sederhana Saya Sampaikan kepada saudara Jangan takut kok Ya Ngkok-ngkok gitu ya kan Jangan takut Ya Karena saya tahu Kalau saya berada di Mesir Bukan karena kalian Saya ada di Mesir Karena Ada rancangan Tuhan Yang hebat Untuk saya Amin saudara Puji Tuhan Ya Jadi Tuhan ingatkan saya Kalau orang itu Jahat kepada kamu Bukan karena orang itu Jahat Tapi memang aku pakai Orang itu Untuk memproses kamu Supaya kamu Berjuang Untuk bisa Melakukan firman Tuhan Amin saudara Berubah ya saudara ya Saya berdoa loh Jadi Saudara jangan cuman Dengar firman Amin-aminan ya kan Tapi gak lakukan Ya banyak kebiasaan buruk Yang Pasti saudara alami Dalam hidup ini Yang sulit Dan saya ingin sampaikan Ingat Ada roh kudus Tubuh saudara Baik roh kudus Jaga baik-baik Amin saudara Jangan melakukan hal-hal Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Ya Saya yakin dan percaya Ketika kita berjuang Ketika kita bertanding Tuhan sebagai pelatih kita Sebagai pelatih kita Gak akan tinggalkan kita Ada di sisi kita Menyemangati kita Memberi kekuatan kepada kita Supaya kita bisa keluar Sebagai pemenang Tepuk tangan untuk Tuhan Tuhan Yesus memberkati Saudara semua Mari kita berdoa Kami sangat bersyukur Setiap kali Tuhan memberikan Kepada kami Kesempatan untuk kami Boleh beribadah Memuji Memuliakan Tuhan Yang pastinya Menghadirkan Tuhan Dan bahkan Kami percaya Tuhan bukan hanya Hadir saja Tetapi Tuhan juga Ketika Kami dalam ibadah Tuhan Memberikan Nasihat-nasihat Kepada kami Mengingatkan Kepada kami Akan setiap Perkataan Tuhan Dan kami percaya Hidup kami Ada di dalam pimpinan Roh Kudus Sehingga kami Dimampukan Untuk tidak melakukan Keinginan daging Terima kasih Engkau baik Tuhan Biarlah firmanmu ini Tuhan Engkau teruskan Kepada jemaatmu Di tempat ini Mungkin Apa yang hambamu terangkan Itu Tidak sempurna Tapi Roh Kudus Menyempurnakan Di dalam hati Dan pikiran kami Semua yang hadir Pada saat ini Terima kasih Tuhan Engkau baik Biarlah hidup kami Benar-benar Mempermuliakan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Tak lupa kami berdoa Tuhan Untuk persembahan Yang akan dilakukan Tuhan Sentuh hati kami Tuhan Supaya kami memiliki Hati yang mengasihi Tuhan Sehingga pemberian kami Bukan pemberian yang Yang tidak sempurna Tetapi pemberian yang Menyempurnakan hidup kami juga Karena ketika kami memberi Artinya Tuhan akan mengembalikan Kepada kami Berlipat kali ganda Engkau baik Tidak pernah berhutang Kepada kami Terima kasih Tuhan Kau sucikan Kuduskan Persembahan itu Supaya menjadi Berguna Untuk bertumbuhnya Gereja kami Di tempat ini Terima kasih Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang adalah nama Di atas Segala nama Di bawah Kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan Kepada manusia Yang olehnya Kamu diselamatkan Hanya nama Yesus Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Itulah kami sudah berdoa Amen Tidak ada nama lain Terima kasih Untuk gambarnya Ibu Emil Dari Kuna Yang sudah menjadi Saluran berkat Buat kita semua Bapak Ibu tadi Sudah di Kita sudah berdoa Untuk Persembahan Jadi Sekali lagi kami Kami mengingatkan Bahwa kolekter Tidak Diambil Atau Tidak ada Petugas kolekter Yang datang Menghampiri Bapak Ibu Sekalian Nanti pada saat Bapak Ibu Pulang Bisa memasukkan Kedalam kotak Persembahan Yang ada Di meja belakang Terus bagi Bapak Ibu Yang ada di rumah Yang mengikuti Ibadah Zoom Ada dua nomor rekening Yang tertera Di layar Bapak Ibu Sekalian Dan Bapak Ibu Bisa memberikan Persembahan Baik itu kolekter Ucapan syukur Diakonia Penginjilan Maupun persepuluhan Melalui Transfer rekening Di dua nomor rekening Yang tertera Baik ada beberapa Pengumuman juga Baik bagi Bapak Ibu Yang ada di sini Maupun yang ada di rumah Karena kita sudah Ada di akhir Bulan November Kita sudah Dua hari lagi Masuk Bulan Desember Jadi sudah ancang-ancang Untuk Natalan Ada beberapa Kegiatan Natal Yang akan kami Umumkan Yang pertama Adalah Ada ibadah Padang Sekaligus Perayaan Natal Dari anak-anak Yud Dan teens Kaum muda Karena mereka Sudah hampir dua tahun Hanya ibadah online Saja Baru Dua kali Ibadah tatap muka Jadi mereka Berencana untuk Mengadakan ibadah Padang Sekaligus Kumpul Dan reuni Dengan teman-teman Yang jarang-jarang Kumpul Tapi tetap kita Mengedepankan Protokol kesehatan Jadi ibadah Padang dan Natal Ini rencananya Akan diselenggarakan Tanggal 11 Desember 2021 Yaitu hari Sabtu Jam 8 Sampai jam 1 Siang Tempatnya Di Damesco Resort Di jalan R3 Belakang Kemudian Biaya Pendaftaran Ini Biaya Pendaftaran Yang disebutkan Sebetulnya Hanya untuk Memastikan Bahwa yang Mendaftar itu Ikut Bapak-Ibu sekalian Biaya Pendaftarannya 15.000 Rupiah Kalau tanya Murah banget Murah karena Subsidi Aslinya Aslinya Biayanya itu Adalah kurang lebih Sekitar 135.000 Tapi Kenapa kami Anak-anak muda Membuat Biaya Pendaftarannya 15.000 Supaya Banyak yang Bisa ikut Karena mungkin Tidak semua Mampu Untuk membayar Atau Biaya Pendaftaran Jadi mereka Memberikan Biaya Pendaftaran 15.000 Rupiah Tapi bagi Yang mampu Bagi yang mampu Bapak-Ibu sekalian Mungkin Orang tuanya Mampu Anaknya Mampu Saya gak mau Bayar 15.000 Saya mau Bayar 135.000 Puji Tuhan Kalau ada Lagi Mungkin Orang tuanya Atau Bapak-Ibu Sekalian Tergerak Untuk Membantu Mungkin Dana Ataupun Barang-barang Yang mereka Butuhkan Sebab Mereka Membutuhkan Masker KF94 Takut Nanti Ada Beserta Yang Bapak Masker Atau Maskernya Mungkin Tidak Memadai Jadi Panitia Mempersiapkan Masker Atau Juga Hand Sinitaser Jadi Mungkin Bapak-Ibu Yang tergerak Untuk Mendukung Boleh Kalau anak-anaknya Kamu jangan bayar 15 ribu Kamu bayar 150 ribu Kamu bayar 1 juta Puji Tuhan Kita senang-senang Saja Puji Tuhan Tetapi Kenapa Diambil 15 ribu Supaya Yang mereka Tidak Mampu Tetap Mereka Bisa ikut Dan tidak Keberatan Dengan Biaya Pendaftarannya Kemudian Untuk Contact person Bapak-Ibu Sekalian Ada Ica Disini Ada juga Enrico Kebetulan Hari ini Tidak Datang Atau Ada Halim Ada Tio Juga Ada Andrew Bisa Mendaftar Kepada Mereka Kemudian Natal yang Kedua Yaitu Untuk Natal Sekolah Minggu Yang Rencananya Akan Diselenggarakan Pada Hari Minggu Tanggal 19 Desember 2021 Jam 9 Pagi Selesai Dari Ibadah Umum Jadi Ibadah Natalnya Ini Gabungan Dengan Sekolah Minggu Jakarta Jadi Panitia Jakarta Akan Ke Bogor Seperti Tahun Lalu Pusatnya Di Bogor Tapi Jemaatnya Mengikuti Via Zoom Jadi Anak-anak Sekolah Minggu Mengikuti Via Zoom Panitia Jakarta Akan Ke Bogor Pada 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 Minggu Tanggal 26 Desember 2021 Jam 5 Sore Akan Dilayani oleh Bapak Gembala Disertai dengan Perjamuan Kudus Bapak-Ibu Sekali mengingat Himbawan Pemerintah Bahwa Dari Tanggal 24 Sampai Tanggal 2 Diberlakukan PPKM Level 3 Maka Untuk Natal Kita pun Juga Akan Dibatasi Kurang Lebih Kurang Lebih Antara 100 Sampai 150 Total Yang Hadir Dan Nanti Bapak-Ibu Yang Ingin Hadir Bisa Mengisi Google Form Bisa Mendaftar Via Google Form Seperti Ibadah Hari Minggu Jadi Kami Bisa Membatasi Dan Memantau Berapa Banyak Yang Bisa Hadir Jadi Memang Ini Tetap Kita Adakan Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Google Form Diisi Tetap Dengan Mengupload Sertifikat Vaksin Tapi Jangan Takut Sebab Nanti Selesai Dari Acara Itu Kita Langsung Hapus Semua Jadi Panitia Atau Pengerja Tidak Menyimpan Nyimpan Lagi Sertifikat Vaksin Mungkin Ada Yang Takut Nanti Disalah Gunakan Tidak Kami Langsung Hapus Jadi Kalau Bapak Ibu Seperti Hari Ini Tiap Daftar Mesti Mengisi Google Form Dan Ada Upload Sertifikat Vaksin Itu Karena Kami Langsung Hapus Data Yang Ada Jadi Selesai Dari Ibadah Selesai Kami Hapus Jadi Tidak Menyimpan Nyimpan Bayang Lagi Baik Itu Beberapa Pengumuman Satu Lagi Untuk Natal Umum Bapak Ibu Sekalian Jika Ada Yang Tergerak Atau Terbeban Untuk Mendukung Dana Silahkan Menghubungi Ada Pak Wito Sebagai Ketua Pak Wayu Tidak Hadir Ada Pak Rude Ada Pak Oki Silahkan Menghubungi Pengerja Yang Ada Pada Hari ini Baik Demikian Beberapa Warta Bapak Ibu Sekalian Yang Dapat Saya Sampaikan Karena Kita Sudah Masuki Bulan Desember Kita Banyak Hal Yang Harus Dikersiapkan Puji Nama Tuhan Saya Mengundang Bapak Ibu Sekalian Kita Banget Bersama WL Akan Menyanyikan Pujian Untuk Doa Berkat Kita Katakan Besar Anugrah Tuhan Besar Anugrah Mu Berimpah Terima 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 kasih-Mu Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerah Semakin hari Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerah-Mu Tidak ada lain selain ucapan syukur kami kepadamu Bapak Pada saat-saat seperti ini kami masih diizinkan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan Agar kami boleh mengubah kebiasaan kami yang buruk yang tidak berkenan di hadapanmu Bapak Karena kami tahu semua bahwa kami sekarang ini hidup dalam penghujung akhir jaman Dan engkau menghendaki supaya kami boleh menjadi mempelai-mempelai yang kudus di hadapanmu Bapak Kau berkati hambamu Pastor Imelda Wiguna yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Mengingatkan kami semua untuk kami boleh lebih berkenan di hadapan Tuhan Dan supaya kami juga boleh layak masuk dalam kerajaanmu yang kekal Bapak Bapak kami hanya berdoa untuk hambamu Tuhan Kami tahu Tuhan adalah pelatihnya Tuhan adalah mentornya Yang senantiasa mendampingi kepada hambamu ini Dan hambamu tidak pernah sendiri Bapak Dia senantiasa bersama dengan engkau Dan engkau bersama dengan dia Bapak kami juga berdoa Tuhan Untuk pelayanannya biarlah engkau berperkati lebih lanjut Engkau berkati keluarga besarnya Dan engkau yang akan menghentar dan melindungi dengan pasukan malekatmu Kemanapun engkau mengirim hambamu Tuhan Biarlah engkau senantiasa menyertai kepada kehidupannya dan pelayanannya Menjadi berkat kepada lebih banyak orang yang Tuhan percayakan kepadanya Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk senior pastor kami Desara balam kontrat suplit Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada hambamu Supaya hambamu boleh mengembalakan kami semua seturut rencana dan kehendak Tuhan Sesuai dengan jalan Tuhan Supaya setiap domba yang Tuhan sudah percayakan ini Boleh terpelihara dengan baik Dan bahkan tambah Tuhan tambah-tambahkan jumlah bilangan domba yang Tuhan percayakan kepadanya Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala yang sentiasa mendampingi Biarlah menjadi tiang doa bagi hambamu ini Kami juga berdoa untuk Pastor Monik yang sentiasa mendukung dalam pelayanan ini Biarlah Tuhan memberkati keluarganya pelayanannya semuanya Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu juga Tuhan Pengerja-pengerja dimanapun Tuhan sudah percayakan di setiap cabang yang Tuhan percayakan Tuhan memberkati Kami juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang datang pada hari minggu ini Tuhan memberkati Kami percaya kami pulang tidak sia-sia Kami pulang sudah mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan Dan itu menjadi bekal kami Tuhan untuk melangkahi kehidupan kami ke depan bersama dengan Tuhan Supaya kami boleh lebih berkenan di hadapan Tuhan Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu dalam pekerjaannya Tuhan memberkati semuanya Kami percaya Tuhan akan melindungi menjaga kepada kami semua Dalam situasi seperti ini Tuhan yang menghindarkan dari segala sakit penyakit apapun juga COVID-19 Apapun juga Tuhan Tuhan melindungi dan menjaga kepada kami semua Dan apabila nanti kami sebentar pulang Tuhan menyertai kepada kami semua Tiba-tiba kami di rumah dalam perlindungan Tuhan Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu juga yang mengikuti melalui Zoom Tuhan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka semua Dan kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah anak-anak Tuhan Dan Tuhan yang melindungi menjaga semuanya Dan mari seterusnya kalian kita mengakhiri pada kami Kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Diberkatilah pekerjaan usahamu Diberkatilah keluargamu Diberkatilah pelayananmu Diberkatilah studi anak-anak kita semua Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan Buat jalan kehidupan orang benar senantiasa naik bukan turun Menjadi kepala dan bukan ekor Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita sekalian mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya Menjemput kita sekalian di awan-awan kemuliaan Dan semua yang percaya dan diberkati Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Haleluya Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Haleluya Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati